Saya melihat ada para lulusan dari ID Indonesia yang mengikuti non-job training di hotel tempat saya bekerja. Jadi begitu saya datang salah satu unit dari hotel kita, saya lihat mereka itu mau dari ID Indonesia. Kenapa saya bertanya dari mana? Karena melihat bagaimana aktivitas mereka. Mereka entusias, loyal, entusias loyal dan attitude mereka terutama yang baik sekali, yang positif. Saya rasa bukan mungkin, ini kemarin daya dua yang on the job training kemarin ada enam orang di Balikbapa. Dua begitu selesai langsung kita hajar. Jadi kalau brand brand, saya rasa brand kami juga bukan brand tidak bagus ya. Brand kami standar juga indonesional. Jadi dengan brand-brand yang mendunia sangat siap. Jadi saat sekarang perkembangan hotel di Indonesia sangat pesat. Jadi saatnya sekarang justru karir yang bagus ya. yang paling cepat itu di perhotelan. Dan sangat cepat pertumbuhannya khususnya. Dan kalau kita lihat bagaimana kita sebagian orang senang dengan casing. Artinya apa? Wah namanya keren, ada title di belakang, tapi memang agak lama biasanya ya. Nah kalau yang ini justru apa? Ini praktikal. Apa yang diajarkan. Kalau lihat tadi sekarang saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa yang siap untuk on the job training. Justru di bekali penuh bagaimana mereka di dunia kerja. Jadi saya rasa kalau Anda ingin sukses, apalagi kayak di Indonesia, saya tadi ngobrol-ngobrol ada 100 GM targetnya di 2030. Dan saya, orang mungkin akan menurut saya, apalagi menurut saya sangat mungkin. Jadi menurut saya ini pilihan tepat kalau memang mau untuk segera di dunia kerja dan karir yang bagus bergabung dengan idea Indonesia. Bye, oke.